Di Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan ditemukan seorang anak 2,5 tahun satu hari habis empat bungkus rokok Sampai dikenal sebagai The Baby Smoker from Indonesia Ini juga bisa dilihat di Youtube Beberapa juga kemudian tergelincir dalam narkobarya, berbagai masalah yang lain, seks bebas, geng motor, dan sebagainya Ini ada kritik dari sebuah manjara Amerika Apa yang salah dari sekolah-sekolah di Asia Mungkin termasuk negara maju sekalipun Singapura, misalnya Korea Selatan Beberapa memang akademik bagus, tetapi kecerdasan emosional tidak dikelola dengan baik, tidak dikembangkan Mudah sekali marah, frustrasi, bunuh diri Di Jakarta pernah seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang sudah lulus Padahal secara akademik bagus, tiba-tiba terjun bebas dari apartemen Karena tidak disetujui oleh orang tuanya menikah dengan gadis pilihannya sendiri Jadi beberapa hal ini yang tentu sangat memprihatinkan Terjun bebas, bukan mau jadi Spiderman atau Superman Ingin segera menghadapi yang mengkuasa Biasanya gantung baju, ini leher yang digantung Kurikulum pendidikan di Indonesia terlalu padat Ini pernah dinyatakan oleh Dirjen Dikdasmen sendiri Dengan sekarang, ujung tombak sebetulnya adalah para guru Guru yang bisa mengelola kurikulum apapun namanya, apapun gantinya Tapi harus diterjemahkan ke dalam dunia anak, dalam dunia yang sangat penuh keramahan Jadi tidak penuh kekerasan Kalau tidak, maka sekolah akan menjadi semacam pabrik Lalu menghasilkan robot-robot belaka Begitu keluar karena kreativitasnya sudah dibuang Disuruh menghafal-menghafal ini Akhirnya keluar adalah bisudawan yang sebagai robot Yang mati kutu pada waktu menghadapi berbagai persaingan di tengah-tengah masyarakat Ini adalah kekerasan terhadap anak di sekolah Dimana kurikulum pendidikan kurang berpihak pada hak anak Ibu dan pak sekarang saya ingin bertanya Belajar untuk anak itu wajib atau hak bagi anak? Siapa yang benar-benar dapat hak anak, mohon angkat tangan Iya Belajar adalah hak anak karena semua anak senang belajar Coba ya kan dulu belajar tengkurang, belajar duduk, belajar berdiri adalah proses belajar Dan suasana gembira seperti ini di TK Yang para ibu guru menyanyi Kan namanya taman kanak-kanak Lagunya bukan Tempat belajar sambil menangis Bukan begitu kan Lagunya gimana? Tempat bermain Berteman banyak Itulah taman kami Taman kami Mohon angkat tangan TK adalah tempat bermain Dan berteman banyak bersosialisasi Bahwa sambil bermain tiba-tiba bisa nyanyi, bisa mengatematika atau menghitung, bisa menulis Itu adalah sesuatu yang ikutannya Tapi bukan kompetensi yang ditekankan Kompetensi calistung adalah kompetensi di sekolah dasar Jadi sangat tidak bijaksana Dari mulai Menteri Pendidikan Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan Berapa zaman order baru Sudah ditegaskan bahwa kompetensi calistung adalah kompetensi SD Sehingga tidak diperkenankan untuk masuk SD harus tes calistung tadi Lebih pada usia yang ditekankan Tapi ini terus bergembang di masyarakat Tanpa sadar kita ikut andil dalam menyumbang tindak kekerasan terhadap anak-anak Jadi pandai, kan gurunya pandai bercerita, pandai mendongeng Siapa ibu-ibu guru TK dan Paut yang senang mendongeng siapa? Yang senang bernyanyi siapa? Senang menari Harus menjadi artis serba bisa untuk menjadi guru TK ini Dengan gembira, mungkin kalau ini ada kelas kreatif Ada berbagai alat-alat yang canggih Sistem ini yang tepat juga akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita Mereka yang pada dasarnya santun, sopan, tidak mudah putus asa, rendah hati dan sebagainya Jangan berubah menjadi terbalik Kalau anak menjadi melawan guru, melawan orang tua Kemudian tidak gigih, mudah putus asa Adalah karena tanpa sadar cara pendidikan yang keliru yang diberikan kepada mereka Undang-undangnya, coba Pendidikan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis Dignas Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik seraktif mengembangkan potensi dirinya Bukan agar peserta didik menjadi robot-robot yang patuh atau bebek-bebek yang penurut Tapi menjadi manusia seutuhnya yang salah satu hak dasarnya adalah tumbuh dan berkembang secara optimal Standar isi nomor satu apa sih isi pendidikan di kita? Etika Etika ini harus ditanamkan pada anak sejak usia dini Di dalam keluarga, di TK Dengan cara apa? Apa dengan cara diperintahkan? Tidak dicontohkan, diteladankan Jadi kalau kita ingin anak-anak selalu senyum Berarti ibu dan ayah di rumah dan guru TK harus apa? Senyum Tapi kalau kita ingin agar anak-anak TK sudah sering memukuli teman-temannya Ya tiap hari kita pukulin saja Kalau ingin membentak, tiap hari kita bentak saja Jadi suasana harus berubah Dua adalah estetika Art, suatu keindahan Bagaimana kita berperilaku, berbicara dengan cara yang lebih indah Baru yang lain Para Adi juga mengatakan pada dasarnya Semua anak senang belajar Setuju tidak? Ada tidak ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra-putri atau murid yang tidak senang belajar? Jujur, mohon angkat tangan Ada Kalau anak-anak tidak senang belajar, yang salah siapa? Bukan anak yang salah Lingkungan Orang tua sibuk, orang tua diada waktu Guru juga mungkin tidak bisa menerangkan dengan kreatif, mudah marah Televisi, semuanya yang membuat anak menjadi malas belajar Seorang alih pendidikan usia dini, Shinichi Yusuzuki mengatakan Mendidik anak, belajarlah kepada para ibu pada waktu mengajar bahasa ibunya Sebagai contoh saja, pada waktu saya ikut Pak Ipam ke Jepang Kami mengantar beliau ke Jepang Kami kagum, bu Anak di Jepang, umur 3 tahun, 4 tahun, pintar bahasa Jepang Ya, emang ya Luar beli sekarang Waktu saya ikut Romo ke Inggris ya, Romo ya Kami kagum, di Inggris, kecil-kecil pintar bahasa Inggris Saya kemarin ketemu dia ke Putran Kecil-kecil pintar bahasa, Jawa Di Jakarta pintar bahasa, Betawi Dia akan mendengar, oh hayo gozaimasu Atau good morning, atau sugeng enjing, atau selamat pagi Ribuan kali dengan penuh kasih sayang Kan tidak ada ibu-ibu mengajar bahasanya Ayo leh ngomong, gitu aja gak bisa Goblok kamu Enggak kan Selalu di bersenyuman, dipeluk, di belai Ini ayah, ini ibu, ini eyang, dan sebagainya Kalau kemudian, apakah membaca, menulis, atau matematika, fisika Diperkenalkan kan, cara menyenangkan Kira-kira anak senang belajar atau tidak